Kita juga sedang menantikan KPK telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka tentang kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, ada juga dua anak buahnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi di Kementan masuk tahap penyidikan. KPK menetapkan tiga tersangka. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan, Kasdi Subagio, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono juga langsung ditahan oleh KPK. Sementara Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta absen dalam panggilan KPK. Namun malam ini kami mendapatkan informasi KPK tengah dalam perjalanan untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Syahrul izin kepada KPK memberikan pemberitahuan untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang sakit di Makassar. Ini adalah visual terbaru yang kami dapatkan. Ini adalah Syahrul Yassin Limpo yang sudah memasuki gedung KPK pasca dijemput. KPK sebelumnya menunggu kedatangan Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK pasca sebelumnya izin untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena harus ke Makassar menjenguk sang ibu yang dikabarkan sakit. Namun pasca ditunggu dan tak kunjung tiba ke gedung KPK, KPK akhirnya memilih untuk menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada 2019 lalu, Syahrul Yassin Limpo dikabarkan telah meraup uang setoran dari anak buahnya senilai 13,9 miliar rupiah. KPK menyebut uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul seperti membayar tagihan kartu kredit dan juga cicilan mobil mewahnya. Wakil Ketua KPK, Johani Stanak, juga mengungkapkan modus korupsi di Kementerian Pertanian. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang dari pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. Dan diinformasikan juga bahwa KPK menyebut Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Dan disebut modus korupsi ex-menteri pertanian ini adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para Direktur Jenderal, Kepala Badan, hingga Sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar AS atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 diinformasikan kurang lebih sekitar 13,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV, Astri Gunawan, sudah ada di gedung KPK untuk menginformasikan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Astri, laporan Anda? Astri, Anda dengar suara saya, Astri? Ya, Livi, saya baru bisa mendengar suara Anda. Ya, ini Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di gedung KPK, betul ya? Ini menggunakan topi hitam, jaket hitam? Betul, tadi tiba sekitar pukul 19 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Tadi tiba sempat ke belakang bagian KPK dulu, seperti itu lalu ke bagian depan dan turun lalu langsung naik untuk kemudian diperiksa oleh tim penyedik KPK. Saat ini memang kami belum mendapatkan rilis resmi dari pihak KPK terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Sehingga kami belum ketahui dari mana Syahrul dijemput, kemudian apakah betul ini memang penjemputan paksa dan apa yang dipertimbangkan oleh KPK hingga akhirnya untuk memutuskan bisa menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Karena kalau kita ketahui seharusnya memang Syahrul Yassin Limpo ini diperiksa kemarin, Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, bertempatan juga dengan konferensi pers dari KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun karena ada alasan ataupun juga berhalangan karena harus menjenguk atau membesuk ibunya di Makassar, maka dari itu Syahrul Yassin Limpo ini mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK begitu. Dan rencananya memang dilakukan besok siang, Jumat 13 Oktober 2023, namun memang tidak sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukum atau kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, bahwa memang seharusnya besok tapi malam ini justru mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga sudah tiba di KPK dan langsung masuk ke atas begitu ke gedung KPK untuk kemudian diperistirkan penyedih KPK. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan demikian. Liv ya. Asri, ada nggak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yang juga nampak di gedung KPK ketika penjemputan ini? Ya tadi berdasarkan pantauan kami, kami tidak melihat adanya penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo begitu ya datang sendiri, kemudian langsung dibawa ataupun juga masuk naik ke atas ataupun juga ke dalam gedung KPK untuk kemudian diperiksa oleh tim penyedih KPK. Sehingga kami juga belum bisa menanyakan secara langsung kepada tim penasihat hukum, kami masih menunggu dan juga kami sudah berupaya untuk menghubungi secara tertutup ataupun juga menghubungi melalui pesan tingkat begitu untuk meminta konfirmasi terkait dengan penjemputan paksa dari Syahrul Yassin Limpo ini. Liv ya? Ya, Asri kan ada tiga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu sudah ditahan, tapi kemudian mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementa nih Pak Muhammad Hatta kan belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan. Tapi kan malam hari ini Syahrul Yassin Limpo sudah dijemput oleh KPK. Bagaimana dengan Muhammad Hatta, Asri? Ya, terkait dengan pemeriksaan Muhammad Hatta dan juga untuk penahanannya dari KPK sendiri belum memberi rilis begitu. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi dan menanyakan kepada pihak KPK terkait dengan dua tersangka yang belum ditahan hingga saat ini begitu termasuk tadi Ex Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta dan ini juga belum ada konfirmasi begitu dari pihak KPK. Kami masih menunggu tapi yang jelas alasannya kenapa kemarin Ex Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta ini tidak bisa hadir ataupun juga tidak bisa diperiksa karena harus membesuk atau mencungguh mertuanya begitu. Dan dari KPK sendiri juga masih belum merilis begitu kapan kemudian Ex Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta ini akan dijemput ataupun juga diperiksa tapi tidak menutup kemungkinan malam ini juga Muhammad Hatta akan diperiksa seperti halnya Ex Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya, sudah coba menghubungi tim kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Asri dan memenanyakan mengenai penjemputan paksa ini, Febri Diansyah? Ya, kami tentunya sudah menanyakan dan meminta konfirmasi dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, namun kami belum mendapatkan respon hingga saat ini sehingga kami belum mengetahui konfirmasinya apakah betul ini ada penjemputan paksa kemudian apa kemudian yang disampaikan oleh PAKPK kepada tim penasihat hukum dari Syahrul Yassin Limpo dan di mana tempat dijemputnya kami belum mendapatkan informasi dan juga respon dari pihak kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yang jelas, Lisia dan juga saudara memang yang baru dirilis oleh KPK kemarin ini dikonferensi pers adalah terkait dengan dugaan apa yang dilakukan begitu oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang mana disebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini diduga memerintahkan bawahannya meminta ataupun juga mengumpulkan sejumlah uang dari pejabat-pejabat di lingkup Kementerian Pertanian baik itu dari S21, kemudian juga sekretaris-sekretarisnya dan juga bahkan pendor-pendor yang mana dari rilis kemarin ini disebutkan Syahrul Yassin Limpo dari masa jabatannya di tahun 2019 sampai dengan tahun ini sudah merauk sekitar 13,9 miliar rupiah yang lain ini diperoleh dari tadi uang-uang yang didapatkan atau dana-dana yang didapatkan dari hasil yang dikumpulkan oleh dua tersangka lainnya yakni ex-sekretaris Kementerian Pertanian dan juga oleh ex-direktur alat dan mesin pertanian demikian itu ya baik artinya masih belum ada informasi baik itu dari tim kuasa hukum maupun dari pihak KPK mengenai penjemputan ini ya Sri ya ya belum, belum ada kami juga tentu masih menunggu para pewarta disini juga sudah berupaya menghubungi dari pihak KPK dan kalau misalkan kita melihat dari beberapa kasus dugaan korupsi lainnya ataupun juga kasus OTT-OTT kalau tertangkanya sudah tiba di KPK biasanya tidak berselang lama ini akan ada konferensi pers apapun juga doorstop dari pihak KPK sendiri biasanya melalui kabar pemberitaan KPK Ali Fikri kami juga sudah menghubungi ke kabar pemberitaan Ali Fikri terkait dengan penjemputan masa ini namun kami masih menunggu respon dari Ali Fikri begitu terkait dengan penjemputan masa ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo sehingga memang ini yang masih kita tunggu informasinya masih awal sekali masih baru sedikit yang kami dapatkan tadi mulai dari tibanya Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK kemudian juga tadi langsung masuk ke atas untuk kemudian diperiksa penyidik datang sendirian tidak didampingi oleh kuasa hukumnya dan itu yang baru bisa kami sampaikan sehingga untuk lebih dipelnya lagi apakah memang ini betul penjemputan paksa dan apa pertimbangan dari KPK untuk melakukan penjemputan paksa serta di mana tempat penjemputan dari Syahrul Yassin Limpo ini sendiri akan lebih jelas nanti ketika sudah ada rilis ataupun juga konferensi pers yang disampaikan oleh pihak KPK baik terima kasih Asri Gunawan kita masih nantikan informasi lebih detail lagi dari Anda mengenai alasan penjemputan paksa dan juga apakah kemudian ini akan berujung penahanan serta konfirmasi dari tim kuasa hukum terima kasih Asri atas informasi Anda nanti kita akan kembali menghubungi Anda Saudara KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus degaan korupsi di Kementerian Pertanian selain Syahrul ada dua anak buahnya yang juga jadi tersangka KPK menyatakan kasus degaan korupsi di Kementerian masuk tahap penyidikan KPK menetapkan tiga tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Sekjen Kementerian Kasdi Subagio dan Direktur Alat serta Mesin Pertanian Kementerian Kementerian Muhammad Hatta Sekjen Kementerian Kasdi Subagio Langsung ditahan KPK Sementara Syahrul Yassin Limpo hari ini baru saja dijemput paksa KPK karena kemarin tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa Sementara Muhammad Hatta kita masih menunggu konfirmasinya karena kemarin Muhammad Hatta juga absen dalam pemanggilan KPK KPK sebelumnya sudah meminta Syahrul dan Muhammad Hatta agar kooperatif dan segera memenuhi panggilan KPK Namun memang kemarin diketahui Syahrul Yassin Limpo berada di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjenguk ibundanya yang dikabarkan dalam kondisi tidak sehat Sekitar pukul 7 malam tadi KPK menjemput mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo datang ke gedung KPK menggunakan setelan jas dan juga topi berwarna hitam dengan tangan di borgo Syahrul Yassin Limpo memasuki gedung KPK seperti visual yang kami dapatkan dari luar gedung KPK ini dijemput sejumlah penyidik Syahrul Yassin Limpo akan langsung diperiksa oleh KPK karena sebelumnya Syahrul Yassin Limpo itu kemarin dipanggil oleh KPK untuk memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa namun Syahrul Yassin Limpo mangkir dalam pemanggilan tersebut dan sebelumnya KPK juga sudah meminta untuk kooperatif dalam pemeriksaan ini sehingga kemudian pada malam hari ini Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa oleh KPK kami masih menunggu konfirmasi dari pihak KPK di mana Syahrul Yassin Limpo ini dijemput dan kenapa kemudian harus dijemput paksa pada malam hari ini serta apa konfirmasi dari pihak kuasa hukum dari tim Syahrul Yassin Limpo Febri Diansyah yang kabarnya juga akan mengajukan peradilan pasca penetapan tersangka Saudara kita jeda sejenak Breaking News Kompas TV kita akan kembali usai jeda selamat menikmati 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 Syahrul Yassin Limpo selamat menikmati 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 dini hari tadi keberadaan Syahrul Yassin Limpo di Makassar sodara ternyata tidak lama Rabu malam Syahrul Yassin Limpo ini sudah terpantau keluar dan perjalanan menuju bandara gunakan Syahrul Yassin Limpo Devo Kadhafi menjelaskan ageda Syahrul di kota Makassar sodara memang hanya untuk menemui ibu danya jika kondisi sang ibu sudah membaik Syahrul Yassin Limpo akan kembali ke Jakarta dan mengkuti proses hukum terkait dengan penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sodara kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan di gedung KPK selamat malam Asri Asri selamat malam Asri bagaimana dengan pemeriksaan yang tengah berlangsung atau penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo sekarang di gedung KPK tiba-tiba sekitar pukul 19 lewat 18 waktu Indonesia Barat tadi dari pintu masuk depan ini sempat menuju ke area belakang kami juga sempat mengejar ataupun juga berusaha untuk mendapatkan informasi dan mengikuti arah dari mobil penjemputan Syahrul Yassin Limpo kemudian akhirnya tiba atau berhenti di bagian depan gedung KPK. Tadi pas turun dari mobil, kami melihat Syahrul Yasilimpo ini hanya seorang diri, tidak ada penasihat hukum ataupun juga kuasa hukum yang mendampingi. Dan tadi dari ketibaannya di gedung KPK ini langsung naik ke atas untuk kemudian diperiksa oleh tim penyedik KPK. Dari pihak KPK sendiri belum merilis terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yasilimpo dan juga dari pihak kuasa hukum Syahrul Yasilimpo juga belum merespon kami para pewarta yang berusaha untuk mencari informasi terkait dengan penjemputan paksa ini. Sehingga untuk di mana Syahrul Yasilimpo ini dijemput paksa kami belum mendapatkan informasinya dan juga tadi kalau misalkan kita lihat langsung naik ke atas artinya langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim penyedik KPK. Kalau kita berkaca dari hasil konferensi pers kemarin pada hari Rabu kemarin di mana penetapan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di lingkung Kementerian Pertanian ada Syahrul Yasilimpo selaku ex-menteri pertanian kemudian juga ada sekjen menteri pertanian Kasdiwa Subagiono kemudian juga ada ex-direktur alat dan mesin pertanian Muhammad Hatta yang ditapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Kasdi yang langsung ditahan begitu setelah ditapkan sebagai tersangka ini menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam. Artinya ada kemungkinan juga dalam pemeriksaan terhadap ex-menteri pertanian Syahrul Yasilimpo kali ini akan berlangsung juga cukup lama begitu karena nantinya apabila sudah ada pemeriksaan oleh tim penyedik nanti baru diputuskan apakah akan langsung ditahan atau seperti apa. Kalau Kasdi ini langsung ditahan tapi kalau Syahrul Yasilimpo kita belum tahu kita akan ikuti perkembangannya dan juga bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan oleh tim penyedik KPK apakah langsung menahan Syahrul Yasilimpo atau tidak. Dan ada satu lagi tersangka yang belum dilakukan ataupun juga belum menjalani pemeriksaan di KPK yakni Muhammad Hatta yang memang sampai saat ini juga kami belum mendapatkan konfirmasinya kapan kemudian akan diperiksa begitu dan juga apakah ada kemungkinan dari KPK untuk menjemput paksa seperti kepada Syahrul Yasilimpo. Dan kalau misalkan kita lihat dari apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yasilimpo ini mengatakan Syahrul Yasilimpo siap dan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum yang sedang bergulir. Gali Asri jika kita tahu bahwa ada tiga tersangka satu tersangka ini belum dilakukan pemeriksaan singkat saja Asri apakah juga akan dilakukan pemeriksaan atau penjemputan paksa juga seperti yang dijalani oleh mantan-mantan Syahrul Yasilimpo ini? Ya tentu tidak menutup kemungkinan Gali dan Saudara karena memang seharusnya Syahrul Yasilimpo setelah memang mangkir ataupun juga berhalangan diperiksa pada hari Rabu kemarin ini berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya akan melakukan pemeriksaan atau menjalani pemeriksaan dan dijadwalkan ulang sudah berkoordinasi dengan pihak KPK begitu untuk dilakukan pemeriksaan esok pada hari Jumat tetapi ini diluar dari jadwal ataupun juga yang sudah dikoordinasikan dengan tim penyedi KPK dan tim penyedi KPK ini memutuskan untuk menjemput paksa Syahrul Yasilimpo di malam hari ini dan kita ketahui juga Syahrul baru tiba di Jakarta dini hari tadi sehingga memang tidak menutup kemungkinan untuk tersangka satu lagi ex-direktur alat dan mesin pertanian Muhammad Hatta juga akan dijemput paksa oleh pihak KPK Terima kasih Asri Gunawan atas laporan Anda langsung dari gedung KPK dan saudara demikian Breaking News Kompas TV kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan atau penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo apakah akan langsung ditahang seperti sekjen kementan sebelumnya kita akan nantikan bersama hasil konferensi pers KPK pada malam hari ini demikian Breaking News Kompas TV saudara saya Arizona Gali sampai jumpa selamat menikmati 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 hari ini begitu kan oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang persangkutan tidak hadir juga di KPK hari ini berikutnya melakukan analisis begitu kan bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana misalnya khawatiran melakukan diri kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti ya itu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah putih KPK meskipun di surat panggilannya di kota yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu mas ya betul ada panggilan itu tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya dari tadi malam dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu ya hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore juga yang bersangkutan tidak muncul di gedung merah putih KPK oleh karena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana kemudian analisis dari tim penyidik KPK dilakukan untuk berikutnya penangkapan terhadap tersangka iya ini kan penangkapan penangkapan kan orang bukan tangkap tangan beda ya jadi ini beda kan ini melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sudah kami umumkan sudah kami tetapkan berserta dengan tersangka yang lainnya Mas katanya sudah koordinasi dengan penyidik untuk hadir besok itu gimana sebenarnya? iya makanya kan tadi saya sudah sampaikan kami melihat dari perkembangan yang ada begitu kan dari perkembangan-perkembangan yang ada ada alasan-alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan ataupun mengambil tindakan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan jadi jadi begini iya oke terkait dengan apakah akan dilakukan penanganan tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya hari ini tim yang akan melakukan pemeriksaan setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya apakah akan dilakukan penahanan atau tidak sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan ada syarat-syaratnya juga di dalam hukum acara pidana prinsipnya teman-teman tentu sekali lagi prosedur-prosedur yang kemudian KPK lakukan kami berpegang dan patuh kepada aturan-aturan yang ada dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami ketika melakukan setiap tindakan-tindakan termasuk penangkapan terhadap tersangka dimaksud oke saya kira cukup ya ada kekhawatiran kenapa ya nanti kan tunggu ya apa namanya terhadap satu tersangka yang lainnya karena kan memang kemarin informasinya orang tuanya sedang sakit begitu keras dan keberadaannya memang apa belum selesai seperti halnya tersangka SEL ini kan sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu kalau kemudian kemarin mengatakan akan kooperatif dan lain-lain ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat yang bersambutan bisa hadir untuk menjelaskan semuanya di hadapan TV oke ya saya kira di sebuah apartemen di kebayoran baru Jakarta ya itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya tapi yang pasti kami mengkonfirmasi konfirmasi betul dilakukan penangkapan ada kemungkinan ditangkap paksa juga untuk Mbara? ya nanti lihat situasi dulu kan dibutuhkan analisis gitu ya untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan jadi ketika kami melakukan penangkapan sekali lagi tentu sudah lakukan analisis lebih dahulu sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan saya kira cukup teman-teman kita tunggu dulu ya perkembangannya ya mudah-mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali ataukah besok gitu ya pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman karena ini kan baru saja kemudian datang dan dilakukan pemeriksaan di lintai 2 gedung Merah Putih KPK saya kira cukup teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.